Intro Meski terbilang baru menjabat sebagai Kapolres di Kabupaten Kota Waringin Barat, AKBP Bayu Wicaksono sudah banyak dikenal oleh masyarakat karena sering turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi melakukan sidak untuk pengamanan parkir menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada Jumat 25 Maret 2022. Popularitas AKBP Bayu Wicaksono tidak terlepas dari responsif terhadap laporan dari masyarakat tentang banyaknya pelanggaran yang dilakukan petugas parkir kendaraan di Komplek Pasar Indrasari, Kelurahan Baru Pangkalan Bun, yang memperbolehkan kendaraan, parkir di bahu jalan, masuk ke dalam pasar hingga sering mengakibatkan kemacetan. AKBP Bayu Wicaksono pun rajin memberikan teguran langsung kepada petugas parkir yang kedapatan memarkir kendaraan roda 4 bukan pada tempatnya dan menegur pedagang yang berjualan di persimpangan jalan yang bisa membahayakan pengendara dan orang lain termasuk pedagangnya sendiri. Hal itu menurut Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono menjadi bahan evaluasi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Barat untuk lebih memperketat ketertiban umum sesuai hasil temuan di lapangan. Kapolres akan melakukan pembenahan dan pembinaan serta tindakan terbatas. Pada Ramadan nanti Kapolres AKBP Bayu Wicaksono berharap semua sudah tertata dengan baik. Baik serta arus lalu lintasnya semakin lancar dan tidak ada lagi parkir berlapis yang memakan badan jalan. Kita perbaiki nanti ya kita perbaiki dengan Dinas terkait nanti ya kegiatan ini mengecek dulu fakta di lapangan seperti apa selanjutnya kita beraksi nanti ya bersama-sama dengan Dinas terkait. Tapi setelah dicek tadi nanti seperti apa dan? Sama kondisinya dan? Ya kondisi memang ada terjadi ketidaktertiban dalam hal parkir ya dalam hal parkir dan nanti kami sudah berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menertibkan. Tadi juga sudah kita himbau para petugas parkir untuk lebih peka lagi ya dalam hal melayani parkir jangan sampai menghambat atau mengganggu ketertiban umum dalam hal ini pengguna jalan yang lain. Nah seperti itu ya. Ada juga upaya-upaya pembinaan lah ya. Pembinaan kita kedepankan sampai dengan kalau misalnya sudah diperingatkan beberapa kali nanti saya dorong untuk disub untuk melakukan upaya-upaya preventif pencegahan dan mengarah kepada penindakan secara terbatas. Nah itu kita lakukan. Tapi termasuk dengan persiapan Ramadan? Iya ini termasuk Ramadan juga. Karena kita evaluasi setiap bulan Ramadan pasti terjadi peningkatan kegiatan. Kegiatan masyarakat, kegiatan transaksi jual beli di pasar dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang ingin ya ingin sekedar melihat-lihat. Nah ini pasti ada ya. Makanya kita cek di lapangan seperti apa nanti kita rekomendasikan kepada tim untuk melakukan hal-hal yang menjadi temuan pada siang hari ini. Ya, sip. Dari Pangkalan Bun, Rudy Bintoro melaporkan.